Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, ceruduk-ceruduk saja. Makanya gerakan mereka kristianisasi dan lain sebagainya gencar. Aduh, Bapak ini katanya punya gelar profesor, tapi kok pemikirannya macam orang yang belum pernah kejamah pendidikan ya, Pak? Sebagai orang terpelajar, hati-hati, Pak, dalam berbicara di ruang publik, ini bisa menimbulkan kebencian muslim terhadap kekristianan yang tidak didasari bukti, Pak E.G. Jadi, ketika ada orang yang berubah iman setelah Injil diberitakan, itu bukan kristianisasi namanya. Nah, kalau pengabaran Injil di fitnah kristianisasi, maka kami juga akan katakan bahwa lebih lima kali sehari, umat Islam mengadakan islamisasi. Kristianisasi itu memberi bantuan hanya untuk orang-orang yang mau masuk kristen, itu baru disebut kristianisasi. Kalau cara masuk kristen harus ngumparin manusia model begini, bisa rugi bandar, Pak. Karena jika bantuannya habis, bisa balik lagi masuk Islam, dong. Gerija mana yang model begini kalau bukan fitnah? Kata muslim, pendeta saja makan perpuluhan jemaat. Yang rugi itu korban kristianisasi pakai indomie, dong, Pak. Yang boton-boton saja fitnahnya. Intinya, jika seseorang berubah iman, entah apapun penyebabnya bukan urusan kita. Karena persoalan keselamatan akhirat bukan karena kita. Jadi, ketika seseorang setuju dengan pemahaman kita, bukan tanggung jawab Anda-Anda semua. Kok rempong amat ya, Pak Agama Bapak itu? Contoh ya, ada orang kristen yang lagi dalam kesusahan. Kemudian, ada muslim yang memberi bantuan. Kemudian, memandang, wah orang islam itu ternyata baik ya. Kemudian, si kristen tersebut ingin masuk islam, yaitu terserah dirinya. Jangan sampai kebiasaan diempanin, terus pas ustadznya gak bisa ngasih bantuan, bilang gini. Saya kecewa ya, pada ustadz, dimintain doa aja susah, apalagi dimintain duit. Bapak sih ya, banyakan halu, bikin provokasi kristenisasi melulu, apa sih maksudnya? Jadi, bukannya pemahaman Anda sendiri yang justru membabi buta, Pak? Kalau ada orang kristen masuk islam, kalian anggap wajar. Tapi, giliran ada muslim masuk kristen, kalian tuduh kristenisasi. Saya yakin, ini jelas pemikiran kadrun nih, bukan pemikiran islam yang konon katanya penuh rahmat bagi alam semesta. Nah, Pak Egi, golongan yang mana? Islam yang rahmatalin alamin atau kadrun? Sebenarnya simpel kok, kalau orang yakin bahwa masing-masing kita percaya akan adanya surgawi, pasti orang tersebut akan mengalami hal spiritual secara pribadi kok. Tidak perlu kita sebagai manusia merasa marah, kesal, dan benci terhadap agama tertentu ketika dari antara kita ada yang meninggalkan keyakinan lamanya. Tapi, jika kita terbeban untuk mengupayakan agar dia kembali pada keyakinan kita caranya, beri pemahaman secara mendalam, kemudian jangan mencoba untuk memberi larangan ketika keyakinan kita dipertanyakan. Entah itu dari muslim maupun dari kristen itu sendiri. Makanya saran saya sangat penting orang kristen untuk memahami kitab kita atau dibantu belajar melalui hamba-hamba Tuhan dulu untuk kita evaluasi melalui pembelajaran sendiri di rumah. Itulah gunanya kenapa Alkitab disebarkan ke seluruh dunia dengan bahasa kita masing-masing agar kita mudah memahaminya. Karena, kalau kitab kita disebarkan dengan bahasa asing, maka fokus kita ke bahasa asing dan huruf-huruf asing. Harusnya fokus kita pada kebenaran yang terkandung dalam kitab suci, bukan dari katanya. Kalau enggak, ya percuma kita beli kitab sendiri kalau yang boleh ngerti cuma pendeta dan ustadznya. Kebayang enggak kalau kitab suci yang boleh ngerti hanya ustadz dan pendetanya saja? Kebayang enggak kalau kitab suci yang kita beli cuma kita jadikan mantra hafalan saja? Nah, kira-kira kita makin dicerdaskan dengan kitab suci kita atau justru dibuat bingung dengan kitab sendiri? Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia enggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristianisasi dan lain sebagainya gencar. Sepertinya yang suka main seruduk itu golongan Anda deh. Dalam kenyataannya Pak ya, peran kami sebagai pengikut Kristus, kalian batasi dengan aturan-aturan yang kalian buat sendiri. Boro-boro nyeruduk Pak, diseruduk iya. Boro-boro kristianisasi Pak, fitnah saja sih. Kristen kalau hidup di lingkungan muslim itu selalu serba salah. Ketika buat baik sama muslim diwanti-wanti. Awas ya, jangan deket-deket dengan kafir. Ntar lu ketularan kafir lagi. Apalagi kalau Kristen ngasih makanan. Ntar bilangnya gini, awas itu makanan biarpun halal. Barang yang dipakai buat masak itu bekas masakan nacis. Giliran nggak pernah ngasih. Ntar dibilang, tuh katanya ajaran kasih tapi pelit. Serba salah kan? Makanya Pak Egi, jangan bikin fitnah. Gerija mana sih ngajarin untuk kristianisasi? Kasih alamatnya. Dari gereja apa? Biar kita kasih teguran keras pada gereja yang melakukan praktek kristianisasi ini. Itu pun kalau benar. Yang betul, kami hanya punya tugas amanat agung. Agar injil kabar baik itu sampai ke segala bangsa. Jadi tugas kami hanya menyampaikan. Bukan memaksakan. Apalagi beli iman pakai satu kardus indomie. Aduh, nggak masuk akal banget sih Pak. Rajin amat bikin fitnah ya. Rajin pangkal pandai, fitnah pangkal pahak. Makanya saran saya, gimana caranya Islam bisa kuat iman dan tidak mudah lemah imannya gara-gara indomie. Satu, kasih pemahaman Islam sesuai bahasa orang awam, Pak. Jangan bahasa Londo. Dua, kalau dengar kajian Islam, suruh bawa Qur'annya, Pak. Jangan malah kayak mau nonton stand-up komedi. Tiga, tunjukin data mengenai telah dan nabi biar muakin muantep Pak iman Islamnya. Semoga, dengan begitu, iman Islam nggak selembek indomie rebus, gampang dikristianisasi kan. Oh iya, saran saya juga, kalau mau bela Islam, biasakan pakai data ya. Jangan ngawur, Sakara PDW. Atau mungkin, ingin menggugat iman Kristen, biasakan juga pakai data ya. Tidak boleh, Sakara PDW. Karena, kami juga kalau berbicara, selalu memakai data. Bahkan, cara kami menunjukkan kesesatan Islam, kami lebih memakai data kitab Anda yang kalian iman. Iman sebagai kitab sempurna, tanpa kami kurangi dan kami lebihkan kalimatnya. Tapi, pertanyaannya, kenapa ketika data Qur'an kami sampaikan dengan apa adanya, justru kalianlah yang tidak mampu menerimanya. Contoh, dan bahwasannya, Tadkalah hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampir saja jin-jin itu desak-medesak mengerumuninya. Dalam Qur'an sulat al-jin ayat 19. Gara-gara salah satu ayat ini dikemukakan di awak media, justru umat Islam sendiri yang merasa terhina loh, Pak. Oh, Fatimah, masalahnya kalau baca Qur'an itu tidak semacam biblosmu. Nah, latah kan, ngelesnya, cari saja tafsirnya. Dan sebab ayat itu turun itu kenapa? Tidak usah berkelit, kebiasaan. Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Nah, untuk itulah kami umat Kristen semakin faham bagaimana cara Islam berkembang di negeri ini. Makanya, jangan salahkan orang Kristen kalau banyak Muslim yang mulai sadar mengambil keputusan untuk murtad. Lagimana enggak padahal murtad, Pak? Kalau isi ceramahnya cuma bikin fitnah Kristenisasi-Kristenisasi melulu. Sedang faktanya kan enggak ada Kristen yang beran membujuk Islam untuk masuk Kristen. Mana ada cerita orang cuma dikasih Indomisa Tudus kemudian rela jadi Kristen. Apa enaknya jadi Kristen di Indonesia ini, Pak Egi? Coba, Pak Egi sekali-kali bertanya pada Kapolri, kira-kira yang dijerat kasus penistahan agama di negeri ini Islam atau Kristen, Pak Egi? Kedua, kira-kira yang jadi buronan karena agama itu Kristen atau Islam, Pak Egi? Saya yakin Anda punya mata masih bisa buat melihat kenyataan, kan? Atau selama ini Anda masih posisi tidur dan masih tahap bermimpi ketika Anda katakan umat Kristen ini seperti babi yang nyeruduk sembarangan? Coba sekali lagi tolong buka matanya ya, Pak Egi, yang biasa suka nyeruduk ketika orang lagi ibadah itu Islam atau Kristen, Pak Egi. Dan setiap tahunnya terpaksa harus sedih karena tidak bisa merayakan hari besar itu Islam atau Kristen, Pak Egi? Makanya timbul pertanyaan saya, apa maksud Pak Egi mengemukakan di media bahwa Kristen itu seperti babi yang sembarang nyeruduk dengan cara Kristenisasi? Apakah Anda memiliki bukti sampai hari ini mereka menjadi Kristen karena diempani makan tiap hari oleh gereja? Atau Anda hanya ingin membentengi iman Islam dengan cara memumpukan kebencian terhadap Kristen? Silahkan pakai data untuk menjatuhkan kekristenan, tetapi bentengi iman Islam dengan data kitab Anda juga, bukan bikin narasi kebencian seolah-olah gereja melakukan misi Kristenisasi. Dan saran saya, terimalah kenyataan kalau ternyata banyak Islam yang murtad di negeri ini, jangan menabur fitnah Kristenisasi. Buat Pak Egi yang terhormat, saya dulu ketika masih di agama Islam, saya juga berpikiran sama dengan Anda. Saat itu, saya juga menganggap bahwa orang Kristen adalah orang jahat dan licik. Kalau boleh, saya jujur Pak Egi, tidak ada sedikitpun saya niat ingin menjadi orang Kristen, karena isi kepala saya penuh prasangka buruk seperti isi kepala Anda sekarang ini. Tapi lihatlah, kenapa saya sekarang justru berdiri di layar YouTube ini, untuk memberikan kesaksian, bahwa apa yang kita tuduhkan terhadap kekristenan tidak terbukti. Dan saya baru menyadari, kenapa Tuhan izinkan saya harus lahir secara Islam. Bukan tawaran Indomie yang kita tuduhkan, bukan karena tawaran duniawi. Alasannya, karena saya tidak mampu melawan panggilan Tuhan itu sendiri. Karena bukan usahaku untuk memilih Yesus sebagai Tuhanku. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku, diberikannya kepadamu. Walaupun Anda katakan ini kita palsu sekalipun, inilah faktanya. Bahwa ketika dia memanggil kita, tidak ada satupun kuasa di bumi ini sanggup mengalahkannya. Itu sebabnya saya sampaikan sekali lagi, tebarkan ajaran Anda sesuai isi data kitabnya, dan jangan buat fitnah. Salam maras, sekian, dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!